Selamat malam, yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan seluruh warga masyarakat Rokendau. Malam ini kami memaksanakan kegiatan buka puasa bersama lintas agama. Di sini kami mengundang tokoh-tokoh di luar non-IS juga, Ibu Bupati dan rombongan juga kita mengundang di sini. Salah satu tujuan kami memaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan rasa persaudaraan antarumat beragama. Khususnya di bulan Ramadhan, di bulan Suci Ramadhan ini, ini adalah momentum di mana kita harus menjadi musilah kurah hidup dari baik sama muslim maupun manusia. Nah, itulah yang namanya kablu nilai mas, ada hubungan yang baik yang kasih sama dengan muslim maupun manusia. Ketemuan, buka puasa yang diselenggaraan, bagaimana pandang-penggaraan? Baik, jadi yang pertama kita bersyukuri atas nikmat yang diperima sore padi, atas prakasa dari kapolres. Insya Allah, seluruhnya dibalas oleh Allah SWT, dan ini juga merupakan salah satu bagian untuk memperkokoh, di samping memperkokoh kekuatan umat dalam ukuah Islamiah juga, membangun harmonisasi dan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal di luar kita. Mudah-mudahan ini dalam rangka untuk juga membangun komunikasi yang lebih alat, memperkuat kita esat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bersatu, bahu-membahu untuk membangun rotindau lebih baik ke depan.